Hai assalamualaikum hari ini Dapur Tomat Ceri akan memasak sayur tahu tempe telur puyuh yang rasanya enak banget dan guripol bahan-bahannya satu papan tempe yang sudah tak potong-potong ini yang lima ribuan enam kotak tahu putih yang sudah tak potong-potong ini seharga lima ratusan 10 lonjor kacang panjang yang sudah tak potong-potong 15 15 butir telur puyuh yang sudah tak rebus dan tak kupas dua papan peti yang sudah tak potong-potong dua sendok makan udang rebon yang sudah tak rendam dan ini semuanya sudah tak cuci bersih 1000 milis santan encer 300 milis santan kental untuk bumbu yang akan dihaluskan 5 siung bawang putih 10 butir bawang merah 4 butir kemiri 1 ruas kunyit 1 ruas kencur 6 biji cabai merah 1 sendok teh ketumbar bumbu tambahannya 1 batang seri yang sudah tak geprek 1 ruas lengkuas yang sudah tak geprek 2 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam 10 biji cabai rawit woto garam gula dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya kita masukkan ketumbar kemiri kunyit kencur bawang merah bawang putih cabai merah kita masukkan semua tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita sisihkan dulu selanjutnya kita goreng tahunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan tahunya kita goreng tahunya setengah mateng nah tahunya sudah setengah mateng kita angkat kita tiriskan kemudian kita tumis bumbu-bumbunya dengan minyak yang sama tapi ini sudah tak kurangin minyaknya kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan lalu kita masukkan serai lengkuas daun jeruk daun salam kita tumis bumbu-bumbunya sampai mateng dan tanah kalau bumbunya sudah mateng dan tanah kita masukkan udang rebonnya tempe kita aduk-aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan santan encernya kita aduk-aduk kita masak tempenya sampai mateng kalau tempenya sudah mateng kita masukkan tahu yang sudah di goreng tadi kemudian masukkan kacang panjang dan peti lalu kita masukkan telur puyuh dan cabai rawit wuto kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai semuanya mateng tapi masak kacang panjangnya jangan terlalu mateng-mateng biar nggak kenyanyutan kalau semuanya sudah mateng kita masukkan garam gula dan kaldu bubuknya kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan santan kental kita aduk-aduk sampai tercampur rata ini sering kita aduk-aduk santannya sampai mendidih supaya enggak pecah ini santannya sudah mendidih lagi sayur tahu tempe telur puyuh sudah mateng kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan kemudian sayur tahu tempe telur telur puyuhnya kita taruh di mangkok ini rasanya mantep banget apalagi dimakan pakai nasi putih lontong atau ketopat tambah makin enak banget nah ini dia sayur tahu tempe telur puyuh sudah mateng ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap wangi kuri karena ada udang rebonnya pokoknya benar-benar mantul pol ini cocok banget buat menu harian menu buka puasa dan monggo resepnya untuk dicoba terimakasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum